Kamu punya waktu sekitar 15 menit untuk selamat dari longsoran salju dan ludahmu bisa menolongmu. Jika salju belum mebeku, kamu harus dalam tanda kutip berenang ke permukaan atau setidaknya menjulurkan tangan agar tim penyelamat bisa menemukanmu. Masalahnya, ketika tertimbun, kamu tidak bisa membedakan atas dan bawah. Nah, ludah selalu mengikuti gravitasi, menunjukkan arah mana yang harus dituju. Kalau tidak bisa berenang untuk mencapai permukaan, setidaknya cobalah membuat kantong udara dengan menangkupkan tangan di depan mulut. Ini akan memberi ruang untuk bernapas hingga bantuan tiba. Lebih dari 85 persen korban longsoran salju tewas karena tidak bisa bernapas. Tapi jangan terlalu memusingkan statistik ini. Fokuslah untuk tetap tenang. Panik hanya akan membuat napas menjadi terengah-engah, meningkatkan jumlah karbon dioksida dan mengurangi oksigen di sekelilingmu. Terjebak dalam longsoran salju seperti terseret ke dalam sungai yang deras. Jadi jangan pernah berpikir untuk mendahulunya. Awalnya memang lambat, jadi kamu mungkin merasa berani dan yakin bisa lolos. Tapi jangan salah, kecepatannya meningkat dengan cepat, dari 0 hingga 112 km per jam dalam waktu sekitar 5 detik. Meluncur keluar dari longsoran salju membutuhkan keahlian profesional yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Jadi lupakan saja, sebaiknya cobalah untuk keluar dari jalur longsoran salju dengan bergerak secara diagonal meluncur ke samping. Mengarahlah ke tepi longsoran salju, di mana pergerakannya tidak terlalu cepat, dan kemungkinan kamu tidak akan terkubur terlalu dalam. Saat salju melambat, carilah sesuatu yang kokoh, seperti pohon, semak, atau batu untuk berpegangan dan menambatkan tubuh. Sebisa mungkin jangan sampai kamu tertimbun, karena jika terjebak di bawah salju setebal lebih dari 2 meter, rasanya seperti terperangkap di dalam beton, dan peluangmu untuk bisa keluar sangatlah kecil. Jadi lepaskan papan ski dan singkirkan tongkat ski itu. Apapun yang menempel di tubuhmu, hanya akan menyeretmu lebih dalam lagi. Memang mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Tapi berikut tipsnya, jangan memasang tali terlalu kencang. Dan jika bermain ski di luar jalur, jangan pernah gunakan tali pergelangan tangan pada tongkat skimu. Dengan begini, akan lebih mudah untuk melepaskannya dalam situasi darurat. Meski begitu, jangan buang semua peralatanmu. Beberapa dirancang khusus untuk menyelamatkanmu dalam situasi semacam ini, seperti kantung udara anti longsoran salju. Perangkat ini bisa mencegahmu tertimbun sepenuhnya, dan mengurangi risiko cedera. Hanya perlu menarik tali untuk menggunakannya begitu berada dalam masalah. Memang, membawa semua beban ekstra itu tidak menyenangkan, tapi itu bisa meningkatkan peluang selamat hingga 50%. Saran ini sangat berguna bagi para pemain snowboard, yang tidak bisa dengan mudah melepas papan karena banyak tali dan pengikat yang menahan sepatu mereka. Tutup rapat mulutmu untuk mencegah salju masuk, dan jika menggunakan afalang, katupkan gigimu dan pastikan alat ini tetap terpasang. Ini perangkat mirip snorkel yang dimasukkan ke mulut dan dilengkapi dua katup untuk menarik udara dari tumpukan salju. Alat ini memungkinkanmu menghirup oksigen lalu menghembuskan karbon dioksida melalui lubang pembuangan, menjauhkannya darimu. Dengan mengurangi risiko penumpukan karbon dioksida di depanmu, tabung ini meningkatkan peluangmu untuk bertahan hidup. Peralatan penting lainnya yang harus dibawa adalah transsiver longsoran salju. Ini adalah suar lokasi darurat yang memancarkan sinyal yang dapat dideteksi oleh transsiver lain yang membantu menemukan lokasi seseorang untuk timsar. Tertimbun salju bukanlah satu-satunya bahaya. Trauma juga menimbulkan risiko. Dalam skenario longsoran salju yang lebih umum, sebaiknya rengkuh tubuhmu, pegang tali ransel yang berlawanan, dan selipkan wajahmu ke siku. Ini membantu melindungi kepala dan lenganmu. Jika kamu berada dalam posisi telentang, cobalah berenang mundur ke atas dengan kaki mengarah ke bawah. Kemudian, berkonsentrasilah untuk menancapkan tumit ke dalam salju untuk memperlambat laju ke bawah. Jika sampai tergulung salju, tahan nafas dan meringkuklah dalam posisi janin. Tekuk lengan ke depan wajah untuk memberi ruang bagi kantong udara. Kemudian, gerakan tubuh ke kanan dan ke kiri untuk memberi ruang yang lebih luas. Jika berada di dekat permukaan, itu bagus. Coba dorong satu lengan atau kaki ke atas untuk menerobos salju dan membuat dirimu terlihat oleh tim penyelamat. Aku tahu, kita membicarakan langkah terbaik yang harus dilakukan saat terjadi longsoran salju. Tapi sebelum memikirkan posisimu, berteriaklah sekeras-kerasnya. Banyak orang mengira suara berisik bisa memicu longsoran salju, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Berteriak justru dapat menyelamatkan nyawamu dengan meningkatkan kemungkinan seseorang melihatmu dan mengetahui ke arah mana kamu terbawa. Fiuh, setelah mendengar semua tips ini, kamu berhasil selamat. Tapi jangan merayakannya dulu dan langsung menuju ke rumah sakit. Dokter masih perlu memeriksa risiko tenggelam sekunder. Pasalnya, tubuh bisa bereaksi saat menghirup salju yang dingin dengan memproduksi cairan di paru-paru. Semua tips ini untuk membantumu jika kamu berhadapan langsung dengan longsoran salju. Tetapi sejujurnya, yang terbaik adalah menghindarinya sejak awal. Sebelum bersiap-siap untuk petualangan salju berikutnya, pastikan untuk memeriksa ramalan cuaca di area tempatmu akan bermain ski. Pastikan juga untuk memahami 5 poin skala bahaya yang disebutkan dalam perakiraan longsoran salju. Level 1 berarti kondisi minim risiko, sedangkan level 5 mengindikasikan bahaya ekstrim. Level 3 berarti cukup berisiko, di mana longsoran alami mungkin terjadi dan juga berpotensi terjadi longsoran akibat aktivitas manusia. Nah, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau kamu tahu sesuatu yang buruk, mungkin terjadi kepadamu di gang yang gelap. Apakah kamu akan tetap melewatinya? Kemungkinan tidak, kan? Terapkan kewaspadaan yang sama untuk meminimalkan risiko di pegunungan. Ini membawa kita ke poin berikutnya. Tetaplah berada di lereng yang lebih aman. Longsoran salju kemungkinan kecil terjadi di lereng dengan sudut kurang dari 30 derajat. Jadi, sangat penting untuk mengetahui cara mengenalinya agar tetap aman. Pelajari teknik untuk mengukurnya, seperti memeriksa peta online atau memperkirakan sudut dengan tongkat pendakianmu. Saat tiba di lokasi, amati aktivitas longsoran yang baru terjadi. Cari tanda-tanda retakan, pengikisan, atau longsoran basah di lereng. Dengarkan adanya suara dari rongga dan bunyi berdebung saat kamu bergerak di permukaan. Sebaiknya, jauhi sisi gunung yang paling banyak diterpa angin. Salju biasanya menumpuk di sana dan itu bisa memperbesar kemungkinan terjadinya longsoran salju yang berbahaya. Jika berhasil lolos dari longsoran salju tapi rekanmu terjebak di dalamnya, berikut yang harus kamu lakukan. Terus, awasi dia. Setelah memastikan longsoran salju benar-benar sudah berhenti, cobalah tandai titik di mana temanmu terakhir terlihat. Mulailah mengamati tanda-tanda keberadaannya dan dengarkan dengan seksama setiap suara. Selain itu, selidiki area di mana temanmu kemungkinan besar tertimbun. Pencarian yang cepat dan tepat menggunakan transiver dapat meningkatkan peluang untuk menemukan temanmu. Kemudian, tibalah pada bagian yang paling sulit, yaitu menggali. Dan itulah kenapa sangat penting untuk membawa sekop aluminium penyelamat di ranselmu. Tetaplah bersikap positif setiap saat dan teruslah berusaha sampai bantuan tiba. Kami harap kamu tidak akan pernah menjumpai longsoran salju, tapi lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal. Jadi sebelum mulai merencanakan perjalanan berikutnya ke Pegunungan Alpen, Perancis atau Alaska, sebaiknya tonton ulang video ini untuk menyegarkan ingatanmu tentang semua tips dari kami. Mengikuti kursus keselamatan juga sangat penting. Bagaimanapun, pelajaran ini tidak hanya akan membuatmu lebih aman, tapi juga akan membantumu meningkatkan keterampilan bermain ski.